Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mencurigai adanya motif di balik pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP Elektronik. Menurut Muldoko, ada motif politik terkait pernyataan Agus tersebut. Ya, saya melihat ini ada motif tertentu, setidaknya ada motif politik. Karena pertanyaannya dua, kenapa persoalan ini atau pernyataan ini baru disampaikan sekarang? Kan kita tahu persoalan ini dimulai dari 2017. Kenapa baru sekarang dalam situasi negara Indonesia menghadapi kondisi perpolitikan dalam negeri yang cukup meningkat? Sebelumnya di program ROSI, Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap kesaksian saat Presiden Jokowi pernah meminta KPK menghentikan penyidikan kasus IKTP dengan tersangka Ketua DPR kala itu, Setia Lovanto. Agus menyebut Presiden Jokowi memanggilnya sendirian untuk membahas kasus korupsi IKTP. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh? Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratekno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi luar masjid kecil itu. Jadi disebut dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan, kan saya heran, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Iya, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, seberindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Seberindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian dibawah Presiden, karena pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diberintah Presiden kok enggak mau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.